Selamat Indonesia, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya, Madeska dan Sekarang. Pemirsa pengiriman ternak babi potong keluar Bali melalui gili manuk masih nihil meskipun ada sinyal lockdown dibuka. Pasalnya, babi yang dikirim harus sudah divaksin PMK. Inilah salah satu persyaratan yang menjadi kendala. Terima kasih. Saat ini vaksin untuk babi masih menunggu dari pusat. Karena ada persyaratan itu dan beberapa dokumen lain, maka pengiriman babi keluar Bali belum bisa. Saat ini Kabupaten Jembrana juga belum menerima vaksin tersebut dan masih fokus melakukan vaksinasi sapi dan kerbau. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Jembrana mengatakan sebelum merebaknya PMK, pengiriman ternak babi potong keluar Bali cukup tinggi. Bahkan dalam satu pekan rata-rata pengiriman ternak hingga 3.000 ekor lebih. Namun setelah dilakukan lockdown, pengiriman tidak dilakukan. Surya Dharma Bali Post melaporkan.